Kemampuan akting, Dwi Sasono memang tidak perlu diragukan lagi. Namun, dari sekian banyak peran yang sudah pernah dijalannya, ternyata masih ada karakter yang ingin diperankannya. Mau tahu ya apa itu karakternya? Take a look. Setiap orang tentu memiliki impiannya masing-masing. Begitu pula dengan aktor Dwi Sasono. Sejak ia memulai debutnya di dunia akting pada tahun 2006 lalu, suami Widi Bitri ini memang telah banyak memerankan beragam karakter. Mulai dari karakter yang normal hingga karakter-karakter unik yang sedikit nyeleneh dan ia selalu tampil dengan totalitas. Tapi di tahun ke-8nya berkiprah di dunia seni peran, ternyata ada satu karakter yang sangat diinginkan oleh pria 34 tahun tersebut yang masih belum tercapai hingga saat ini. Buta sih, aku pengen jadi orang buta. Itu belum kesampaian, tapi butanya yang melek. Gitu, ya dengan coba aja gitu. Karena kan kalau kita merem kan ya merem gitu. Tapi kalau melek itu kan apa yang dilihat dengan pandangan kosong itu kan beda. Masih banyak sih yang belum, walaupun pernah aku jadi antagonis pernah. Terus jadi orang suami yang baik pernah, yang jahat pernah. Terus jadi ustad juga pernah gitu loh. Jadi dokter pernah. Jadi orang psiko juga pernah gitu. Terus ini kemarin juga belum lama aku jadi orang autis. Tapi filmnya belum keluar. Mungkin akhir tahun ini gitu. Juga pernah. Tapi masih banyak yang aku pengenin itu masih banyak. Ya sekarang kan karakter orang kan beda-beda kan. Kalau kita lihat di kehidupan kita sehari-hari kan. Tidak ada tuh namanya orang yang sama gitu kan. Status sosialnya juga beda-beda semua gitu kan. Sama ya aku kan gak mungkin lucu kan. Harus aku resmennya drama gitu ya. Ya cuman aku mencari warna aja dalam hidupku gitu. Aku orangnya bosenan gitu. Kalau misalnya sekarang aku lagi di sitkom komedi. Kalau misalnya tawaran film ya aku gak mungkin ngambil yang komedi. Karena aku udah main komedi. Aku pengen keluar daripada kotak itu gitu loh. Aku mungkin kalau ngambil film. Aku mungkin ngambil yang drama atau yang selain daripada komedi gitu. Ya kalau di film ya menurutku acting tuh ya harus dalam kesadaran yang penuh yang tinggi gitu. Misalnya bisa dibilang gila gue tadi meranin gini. Sampai gue kayak gak sadar gue siapa gitu. Kayaknya gak bisa kayak gitu kalau di film. Karena kan kesadaran tinggi tuh apa saya bilang. Contohnya kalau kayak kita misalnya. Kita kan ada kamera ya. Satu kamera kalau film kan. Dan kita harus mengulang. Harus mengulang gerakan yang sama. Kan ada master, ada cover, ada cover, ada foreground. Ya kan. Kalau foreground gitu kan ya gerakannya harus sama juga. Dan memang intinya adalah kita main gitu loh. Main tapi gimana supaya kita kelihatan gak main. Kita ciptakan semuanya. Menurutku yang paling susah acting tuh bukan yang menjadi seorang psycho. Menjadi orang autis. Atau menjadi, bukan autis maksudnya penyandang autis. Terus bukan. Tapi yang paling susah itu adalah kalau kita main. Tapi kita ya natural kayak gak main. Mas Adi. Mas Adi. Keren banget. Kayak tetangganya ya. Apalagi Mas Adi sama Bastia nih kalau udah satu frame. Kayak Batman and Robin ya. Kecah. Iya banget. Tapi itu mereka aktor ya kan. Luar biasa. Oke next. Saat ada perkembangan.